Intro Selalu menunjukkan sisi keceriaan di tiap penampilannya Vidi Aldiano mengaku hampir menyerah jalani pengobatan kanker ginjal yang tengah diidapnya sejak 5 tahun terakhir Good People inilah sensasi terkini Intro Vidi Aldiano siapa yang tak kenal dengan pelantun lagu Status Palsu itu Dikenal sebagai penyanyi tanah air yang memiliki banyak teman dari berbagai kalangan membuat Vidi mendapat julukan sebagai duta persahabatan dari netizen Seperti yang telah diketahui bahwa saat ini Vidi tengah menghadapi tantangan berat dalam hidupnya Suami siladar Aisyah itu harus jalani kemoterapi untuk kesembuhan penyakit kanker ginjal yang diidapnya Sejumlah pengobatan dan operasi yang telah dijalani pun tak kunjung memberikan kesembuhan secara sempurna Ditemani oleh istri dan kedua orang tua tercintanya Beberapa hari lalu Vidi kembali jalani pengobatan alternatif di Thailand yang disebut dengan body cleansing Hampir 2 minggu jalani pengobatan alternatif di negara gajah putih itu Vidi mengaku sempat mengalami massa berat hingga sedikit mengganggu emosional batinnya Hal tersebut Vidi beberkan melalui video jurnal online yang ia unggah di akun Instagram pribadinya Dalam unggahan video tersebut Vidi membeberkan pengalaman dirinya yang kembali menjalani body cleansing untuk kedua kalinya di Thailand Hai semuanya gue Vidi and welcome to my online journal And today is actually my last day di Koh Samui, Thailand Dimana gue baru aja kelar program detox yang kedua kalinya disini Selama hampir kurang 2 minggu Dan untuk detox yang kali ini Jujur hari-hari pertama tuh lumayan berat Gak cuman fisik tapi mental juga Cuman bedanya kali ini Semuanya ditingankan karena gue ditemani sama istri gue Dan juga mamah ikutan juga kesini Jadi rasanya super hangat walaupun banyak ujiannya di awal-awal Yang lagi ngeganggu gue banget sebenernya si mentality sih sebenernya Karena detoxing your body from all the chemotherapy yang gue lakukan beberapa tahun terakhir ini kan bener-bener Rasanya tuh kayak bikin badan gue tuh berat gitu ya Jadi detox kemarin tuh agak mengingatkan gue betapa lumayan panjangnya proses gue masih harus terus berjuang sampai hari ini Jami mendapatkan kata sehat yang sempurna Dan sempet kena mental sebenernya kemarin dimana gue ngerasa kayak Sampai kapan ya ini ya Perjalanan jernih gue dalam mencari sehat ini Apakah akan selamanya seperti ini Apakah akan menemukan kata sehat Dan jujur awal-awal disini juga kemarin banyak pikir dan banyak overthinking juga Tapi at the end of the day gue sadar bahwa pola pikir seperti itu kayaknya gak akan bikin gue tambah sehat Satu yang ada malah bikin gue tambah sedih dan tambah takut Jadi dari kemarin sebenernya selain detox badan gue belajar lagi untuk kembali mendetox pikiran gue dan mindset gue gimana caranya Supaya gue merubah goals gue disini bukan semata-mata untuk sehatnya Tapi kayak ini sebuah cara gue untuk bersyukur dan berterima kasih sama badan gue yang selama ini udah berjuang secara luar biasa banget Jadi gue ke Thailand ini sebenernya lebih pingin untuk bisa bikin badan gue ini lebih ngerasa sehat Dan I'm so grateful for this body yang udah luar biasa banget menemani gue di perjalanan gue yang ya belum tau sampe kapan ini Kendati sempat ingin menyerah dengan kondisinya saat ini Fidi mengaku tidak ingin kalah dengan penyakit yang tengah menggerogoti tubuhnya Kehadiran istri dan kedua orang tuanya selama jalani pengobatan di Thailand Fidi ungkapkan rasa syukurnya lantaran ditemani oleh orang-orang tersayang Dan dalam waktu yang sama Fidi kerap memanfaatkan waktu bersama dengan keluarganya setelah sekian lama tak bersuap Gue senang banget karena gue bisa spend time banyak sekali waktu bersama Syila dan juga kakak mama Pertama kakak mama karena udah lama banget gak spend time seperti ini jadi rasanya di atas kali itu hangat sekali gitu Kendati dirinya yang juga masih berusaha tegar jalani rangkaian pengobatan penyakit kanker ginjal Agar dapat kembali sehat total Fidi kerap memberikan pesan hangat untuk penggemar dan warganet Agar selalu memberikan doa terbaik dan kesembuhan untuk dirinya Gue gak berhenti mau minta teman-teman untuk bantu doanya selalu Dan terima kasih yang selalu mendoakan, mensupport dan selalu kasih-kasih saran Atau all the love that you give to me itu bener-bener bikin gue juga makin kuat dari hari ke harinya Karena jujur banyak hari lemahnya juga Tapi yang namanya manusia wajar lah Yang penting kan gimana caranya kita bisa push ourselves through dari hari ke hari Perjalanan kisah Fidi yang tengah berjuang melawan penyakitnya kini dapat menjadi inspirasi banyak orang Agar selalu tegar serta yakin dapat melewati masa gelapnya Dan percaya jika cahaya akan datang di waktu yang tepat Good people sampai disini dulu sensasi menemani kalian Saksikan terus sensasi setiap Senin hingga Jumat untuk mengungkap fakta dibalik peristiwa kehidupan dunia selebriti Terima kasih telah menonton